Berada di puncak Gunung Lendong yang jaraknya 5 km dari Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, keberadaan pertanian kopi yang luasnya mencapai 480 hektare mampu menarik daya pikat konsumen kopi dari berbagai pelosok daerah. Bahkan karena kelezatan kopi Lendong tersebut mampu mengangkat nama desa Tanjung Sari di kancah Nusantara. Belum lama ini, kopi asal Tanjung Sari dapat merebut citra rasa Nusantara ke-7 se-Indonesia hingga kopi tersebut masuk ke pasaran Nusantara. Untuk harga jual per kilogramnya dalam setiap panennya pun tetap bertahan di harga pasar kopi tertinggi. Sekarang sebenarnya belum musimnya, tapi istilahnya ini kan buji kopi yang buah yang pertama. Kalau istilahnya panen raya masih mungkin sebulanan lagi. Nah kalau ini tanaman kopi ini punya siapa? Kalau ini kalau untuk tanamannya punya pribadi. Apa? Rahannya HGU. Jadi punya perhutani ya? Kalau masa panen kopi 10 bulan, enggak nyampe setahun. 10 bulan? Nah penghasilannya sendiri dari yang tempat mamang ini berapa duit itu setiap sekali panen? Ya kalau untuk tahun kemarin itu kan musimnya jelek tuh. Paling pisaran 8 juta, 10 juta paling gede. Tapi daya jualnya sendiri naik bang enggak? Kalau daya jualnya sih masih mending tahun sekarang daripada yang kemarin. Desa Tanjusari memiliki ikon namanya Kopi Lendong. Merupakan kopi nomor 7 citarasa yang ada di Nusantara. Untuk luas wilayah perkebunan Kopi Lendong ada sekitar 480 hektare. Untuk jenis Kopi Lendong yaitu Kopi Robusta. Pihaknya berharap adanya pembangunan infrastruktur dan penerangan. Agar ke depannya selain sebagai lahan pertanian kopi terluas, Gunung Lendong juga dapat dijadikan objek wisata pertanian di atas perbukitan. Dari Tanjusari, Kabupaten Bogor, Edy Junaidi melaporkan.